maka kulik damber bukan merupakan tujuan yang solutif halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya lagi Ahmad Setria Fazrul Rahman oke kawan kawan hari ini hujan ya saya sambil mengajar di madrasah dininya sambil menunggu anak-anak ngaji sambil melihat suasana hujan dan sambil upload saja ya kawan kawan terima kasih kawan kawan tepat hari ini Alhamdulillah saya channel ini sudah mencapai 500 subscriber dan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya pribadi karena saya tidak mengharap saya tidak terlalu berharap besar seperti ini tapi Alhamdulillah ini berkat dukungan kawan-kawan ya oke di video kali ini saya tidak akan sharing ya kawan-kawan saya hanya akan menunjukkan kepada kawan-kawan saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan kesulitan saya dalam membuat konten kesulitannya apa sih kawan-kawan ini sekalian curhat ya kesulitan saya yakni berbicara di depan kamera nah berbicara di depan kamera itu bagi saya sangat sulit sekali oleh karena itu setelah ini saya akan memberikan kepada kawan-kawan video yang tidak saya upload karena menurut saya itu hancur sekali karena ya walaupun dengan konsep tapi bahasanya ampuradul dan memalukan lah pokoknya tapi akan saya share kepada kawan-kawan untuk menunjukkan usaha saya dalam membuat konten nanti videonya itu tanpa editing ya dan tanpa cut editing sih disambung-sambung doang tapi tanpa cut nanti kesalahan-kesalahan saya dalam berbicara nanti ada jangan ditertawain ya kawan-kawan wajar masih youtuber pemula oke itu saja kawan-kawan yuk saksikan video saya tentang kesulitan saya berbicara di depan kamera check it out selamat datang di channel saya oke kawan-kawan pada kesempatan kali ini atau di video ini saya akan halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ahmad Satria Fazul Rahman selamat datang di channel saya oke kawan-kawan alhamdulillahirrabbilalamin pada pagi hari ini saya dapat kembali membuat video tentang budidaya ikan dalam ember terutama berbudidaya lele dalam ember kawan-kawan setelah sekian lama saya tidak upload video tentang lele nah kali ini saya akan mencoba mengulas sebuah topik dimana ya sebuah topik ini mungkin menarik bagi kawan-kawan tapi sebelum itu sebelum saya menjelaskan topik kali ini silahkan kawan-kawan untuk like share dan subscribe channel ini mudah-mudahan video ini dan channel ini bermanfaat untuk kawan-kawan oke semuanya langsung saja kepada topiknya yang akan saya bahas yakni beberapa alasan mengapa saya beberapa alasan mengapa budidik damber itu tidak cocok untuk skala industri oke langsung saja kawan-kawan kita menuju alasan yang pertama langsung saja kepada alasan yang pertama alasan yang pertama adalah karena budidik damber atau budidaya ikan dalam ember itu dikhususkan bagi para pecinta peternakan dalam ember yang menganggap budidik damber ini sebagai hobi saja bukan sebagai industri karena pada awalnya budidik damber ini ditujukan kepada orang-orang yang berkeinginan untuk menggapai tujuan maksud saya karena budidik damber ini awal tujuannya adalah bagi tujuannya adalah memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuan tujuannya adalah memfasilitasi masyarakat agar mereka dapat mempertahankan ketahanan ketahan tujuannya adalah agar masyarakat dapat mempertahankan ketahanan keluarga masing-masing sehingga bagi sehingga budidik damber ini ditujukan untuk skala kecil atau skala rumahan saja bukan skala industri selanjutnya budidik damber ini tujuannya hanya sebagai hobi saja sehingga jika hitung-hitungannya untuk industri itu tidak masuk oke langsung saja kita menuju alasan yang kedua alasan yang kedua adalah pakan yang mahal oke kawan-kawan pakan budidik damber ini mahal ya pakan dari ikan ini maksud saya pakan ikan ini itu mahal ya karena kita menggunakan pelet terkecuali jika kawan-kawan ingin merubah atau mengganti pakan dari lele atau ikan apapun yang ada di budidik damber kawan-kawan dengan menggunakan nasi atau pakan-pakan yang lainnya kemudian alasan yang ketiga alasan yang ketiga mengapa budidik damber ini tidak saya sarankan untuk industri karena budidik damber ini skalanya maksud saya medianya kecil ya ember ini kecil sehingga banyak sekali orang-orang kebanyakan orang-orang sehingga kebanyakan orang-orang kebanyakan orang-orang itu memasukkan seratus atau bahkan puluhan lele ke dalam satu ember yang berukuran 60 liter atau 80 liter nah kawan-kawan semakin banyak lele yang ada di dalam satu media ember itu akan semakin memperlambat pertumbuhannya kemudian sebaliknya semakin sedikit lele yang berada di dalam ember maka semakin cepat juga perkembangan dan pertumbuhan lele tersebut contohnya di ember ini saya hanya memasukkan 20 ekor di ember ini ada 40 ekor nah pertumbuhan lele yang ada di ember ini lebih cepat daripada yang di sini karena karena bisa kawan-kawan bisa kawan-kawan ambil kesimpulan saja sendiri bahwa pakan harus lebih banyak kemudian ruang gerak pun lebih sedikit untuk untuk yang untuk yang ini yang saya isi 40 apalagi jika kawan-kawan memasukkan puluhan bahkan ratusan lele di dalam satu ember kemudian selanjutnya ini yang terpenting yang ke keseberat yang terpenting yang terpenting ke opat ya ke opat oke alasan selanjutnya untuk alasan selanjutnya ini sangat penting ya ini yang paling penting alasannya yakni karena banyak sekali orang yang memelihara atau memiliki budik dember berember-ember bahkan lebih dari 10 ember ini merupakan masalah yang serius kawan-kawan maksud saya bagaimana jika kita berniat untuk jika kita berniat untuk memelihara lele sebagai tujuannya untuk industri maka kita hanya akan memiliki kolam-kolam yang besar kolam yang besar nah kolam yang besar ini hanya akan menimbulkan beberapa masalah saja satu kolam itu beberapa masalah saja maksud saya dalam satu kolam mungkin hanya muncul satu atau dua masalah saja atau problem tapi jika kita memiliki 10 ember misalnya 10 ember maka ke 10 ember ini memiliki problem yang berbeda satu sama lain dan ini yang capek menurut saya ember ini tentu problemnya akan berbeda dengan ember ini kemudian dengan ember yang lainnya hingga ember yang ke 10 oleh karena itu jika Anda ingin melakukan atau memelihara berbudidaya lele secara industri untuk tujuan industri maka bulid damber bukan merupakan tujuan yang solutif oleh karena itu jika Anda ingin melakukan usaha atau ingin Anda ingin memelihara lele atau ikan yang lain sebagai industri skala industri maka yang Anda butuhkan adalah kolam yang lebih besar atau terpal tetapi jika Anda tidak memiliki lahan yang luas terpal dan lain sebagainya Anda bisa melakukan budik damber ini karena budik damber adalah solusi bagi orang-orang yang tidak memiliki lahan yang luas kemudian bagi orang-orang yang memiliki hobi namun tidak bisa melakukannya dalam skala besar oke kawan-kawan itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bukan berarti pendapat-pendapat saya ini benar tapi mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Anda sebagai referensi Anda boleh setuju dan Anda juga boleh tidak dengan pendapat-pendapat saya terima kasih telah menonton mudah-mudahan bagi Anda yang berbudik damber Anda terus bersemangat saya pun terus bersemangat dan bagi Anda yang ingin meloncat atau upgrade ke industri mudah-mudahan Anda berhasil terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton